Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Kemudian memilih jalur afirmasi Selanjutnya, pilih menu pendaptaran online Masukkan nomor induk siswa nasional Pilih sekolah asal Pilih dalam provinsi untuk lulusan sekolah dari dalam provinsi Bali Dan pilih luar provinsi Bali untuk lulusan sekolah dari luar provinsi Bali Pilih jenis lulusan Dan tahun lulus Serta masukkan kode keamanan yang tertera pada layar Pada tahap selanjutnya, akan muncul data asal sekolah siswa dan biodata siswa Silakan melengkapi alamat tempat tinggal dengan memilih kecamatan Dan kelurahan tempat tinggal Kemudian apabila tidak terdapat RT atau RW Kolom RT atau RW dapat diisi dengan 0 Langkapi juga data tambahan berupa nomor ponsel orang tua atau wali siswa Selanjutnya, akan masuk ke tahap unggah berkas Berkas yang dapat diunggah berupa foto atau gambar dengan format JPG atau JPEG atau PNG Dengan ukuran maksimal masing-masing file adalah 1MB Untuk jalur afirmasi, dokumen yang wajib diunggah adalah Foto kartu keluarga atau surat keterangan domisili asli Foto akte kelahiran atau surat keterangan lahir asli Foto ijazah atau surat keterangan lulus asli Foto KKS, KPS, KKH, KIP atau BPJS KIS Bukti penerima bantuan keluarga kurang mampu asli Foto surat pernyataan orang tua atau wali murid bermaterai 10.000 asli Serta bagi peserta yang memilih sekolah dengan Keahlian parmasi atau kelompok teknologi Wajib mengunggah foto surat keterangan dokter yang menyatakan tidak buta warna asli Setelah semuanya, Semua dokumen berhasil diunggah, selanjutnya melakukan pemilihan sekolah Untuk jalur afirmasi jenjang SMK Dapat memilih maksimal 2 peminatan atau kompetensi di 1 SMK negeri Baik di dalam maupun luar zona tempat tinggal yang bersangkutan Kemudian selanjutnya melakukan review kembali pilihan sekolah dan data yang telah diunggah sebelumnya Apabila sudah yakin maka dapat mengklik setuju pada pernyataan yang tertera yaitu Saya dengan ini sungguh-sungguh menyatakan bahwa semua dokumen yang diunggah Sebagai perseratan penerimaan peserta didik baru SMK atau SMA negeri Provinsi Bali Tahun pelajaran 2021-2022 adalah sesuai dengan dokumen aslinya Apabila di kemudian hari diketahui pernyataan ini tidak benar dan terbukti memasukkan dokumen Maka saya bertanggung jawab dan bersedia di proses secara hukum Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku Dan peserta didik baru yang diterima pada PPDB Provinsi Bali tahun 2021 Dicabut haknya sebagai peserta didik Setelah itu, lakukan cetak bukti ajuan pendaptaran Bukti ajuan pendaptaran dapat dicetak secara langsung Ataupun dapat disimpan terlebih dahulu sebagai file PDF Demikian tutorial pendaptaran PPDB SMK Jalur Afirmasi